Perawatan tanaman langkuas Nah ini bibit yang akan kita tanam Ini banyak tunas-tunasnya ya Atau tunasnya banyak Kita Tanam Ini 3 bulan yang lalu Kita buat lubang-lubang Untuk tanamannya Nah ini tanahnya masih padat ya Dan masih banyak akar Karena tanah ini tanah Garapan baru Yang tadinya kebun mahoni Jadi masih banyak akar-akar yang Belum lapuk Jadi agak susah juga Mencangkulnya Kita bikin lubang seperti ini Lalu kita tancapkan Lalu kita timbun Nah ini saya tidak menggemburkan Semua tanahnya Karena Berhubungan dengan waktu Jadi biar cepat Nanti setelah ini tumbuh Kita gemburkan seluruh tanahnya Nah masih banyak akar-akarnya Nah ini sudah ditanam semua Nah ini 3 bulan kemudian Pertumbuhannya sangat bagus Dan ini baru Satu kali saya pupuk Bagaimana perawatannya Karena tanamannya masih kecil Saya membuang rumput-rumput ini Secara manual Jadi dibabat Bersihkan secara manual Karena jika saya menggunakan Herbisida Atau Pembunuh rumput Ya yang disemprot Obat racun Untuk membunuh rumput Atau herbisida Itu karena tanamannya masih kecil Nanti akan berpengaruh Terhadap Pertumbuhan tanaman lengkuasnya Jadi saya Bersihkan secara manual Dan ini kebetulan Lahannya di pinggir jalan Jadi saya lakukan Tiap sore aja Setiap pulang kerja Habis asar Saya ke kebun Karena Lahannya pinggir jalan Nah jarak tanam Sebetulnya ini Kurang padat Tapi saya Menanamnya agak Jaraknya agak jauh Sesuaikan dengan bibit Yang tersedia Dan ini saya tanam Di antara Tanaman Pokok Yaitu Saya menanam Pohon jati Di sini Penanaman pohon jati Pun jaraknya Tidak ideal Saya menggunakan Jarak 5 meter Yang idealnya adalah 3 meter Tapi jika Menggunakan jarak 3 meter Nanti setelah 3 tahun Kesana Tanaman Tanah tidak bisa Ditanami Dengan Tanaman Perdu Untuk lainnya Karena sudah tertutup oleh Pohon jati Jadi saya Menggunakan jarak Menggunakan jarak 5 meter Jarak pohon jatinya Agar Agar bisa Tumpang sari Dengan tanaman Yang lain Ini saya lakukan Satu kali Pemupukan Baru satu kali Pemupukan 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 Jangan Pemupukan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita bisa panen di saat harga tinggi. Kisaran harga sekarang itu berada di Rp5.000-6.000. Sementara di saat harga naik itu bisa mencapai Rp8.000 per kilonya. Ini lahan ini saya tanami sekitar Rp300.000, karena ketersediaan bibitnya hanya segitu dan itu pun saya tidak beli. Jadi dari kebun sebelah kita panen, lalu yang layak untuk dijadikan bibit kita tanam di lahan yang baru. Seandainya kita beli bibitnya itu Rp3.000 per rimpang. Terima kasih. 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 Terima kasih.